Pemirsa seorang guru mengaji di Seragan, Jawa Tengah, tega berulang kali memperkosa muridnya sendiri. Istri pelaku pun mengamuk dan pelaku di arak keliling kampung sebelum diserahkan ke polisi. Seorang guru mengaji di Seragan, Jawa Tengah, tega berulang kali memperkosa muridnya sendiri. Istri pelaku pun mengamuk dan pelaku di arak keliling kampung sebelum diserahkan ke polisi. Guru mengaji berinisial S55 tahun warga kejamatan Sumberlawang, Kabupaten Seragan, ditangkap polisi karena memperkosa murid perempuannya yang masih di bawah umur. Perbuatan itu ia lakukan sejak tahun 2022 silam. S juga mengaku sempat di arak keluarga. Kasatreskim Polres Seragan AKP Isnovim Chaudaryanto mengatakan kasus ini terbongkar setelah kakak ipar korban mendapati korban sedang berduaan dengan tersangka. Isnovim menjelaskan keluarga korban baru mengetahui hal itu pada Sabtu 7 September pekan lalu setelah diberitahu saksi. Selang tiga hari kemudian, S ditanyai oleh pihak keluarga korban. S pun mengakui perbuatannya. Keluarga korban lalu melaporkan ke kepolisian. Menurut Isnovim, saat ini korban masih sekolah di salah satu SMK di Seragan. Penyelidikan kasus ini melibatkan unit pelayanan perempuan dan anak atau PPA Polres Seragan. Isnovim menerangkan tersangka memberikan iming-iming uang agar korban mau memenuhi nafsu bejatnya. S juga berjanji akan bertanggung jawab jika korban hamil. Kini korban dalam pendampingan unit PPA Polres Seragan, Isnovim mengatakan korban tengah diperiksa di rumah sakit. Selanjutnya, setelah di anak ditanya, saya nak mengaku bahwa sejak tahun 2022 sampai dengan Juli 2024 itu telah dilakukan penyakpilan dan kesupuan orang-orang. Pendampingan untuk pemulihan trauma juga dilakukan. Polisi juga menyita pakaian korban sebagai barang bukti. Saat ditanya adakah korban lain, Isnovim bilang sejauh ini baru ada satu korban. Pelaku sempat diarak keliling kampung oleh warga. Kabar ini dibenarkan oleh tersangka. Dari Seragan, Tim Liputan BITV melaporkan.